Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, di video kali ini saya akan memodifikasi laksana legasi SR3X HD Prime Hino RM280 Euro 4 Dan nanti rencananya saya akan menjadikan bis ini menjadi bis pariwisata yang memiliki aksesoris full berwarna ungu Di sebuah bengkel yang ada di dealer truck Mercedes-Benz pejagan Mabjare Oke, penasaran gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Check it Nah oke, seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan memodifikasi unit bis laksana SR3X HD Prime Hino Series Dan nanti rencananya saya akan melakukan kegiatan tersebut di bengkel langganan saya yang ada di Mabjare Ya, ini bengkel yang menyatu dengan dealer truck Mercedes-Benz pejagan Oke, yuk langsung aja kita cus menuju ke dealer truck Mercedes-Benz pejagan Bismillahirrohmanirrohim, semoga nggak ada crash, nggak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga tidak ada yang namanya incident shattering ya Amin Oke, kalau gitu langsung aja kita beranjak meninggalkan lahan parkir Yang terdapat di kawasan rumah makan Gedung Rosso, Brebes, Jawa Tengah Dan di pintu keluar ini saya akan belok ke arah kiri Sekalian juga saya aktifin traffic pakai settingan G-Traffic 3,5 ya Nggak usah banyak-banyak ya settingan trafficnya, nggak usah besar-besar Karena kan ini hanyalah video modifikasi kendaraan Jadi fokus di video ini adalah memodifikasi kendaraan saat sudah masuk ke dalam bengkel Dan kemudian mereviewnya sesaat sudah keluar dari bengkel Jadi untuk perjalanan menuju ke bengkelnya tidak terlalu di-highlight seperti itu ya Oke, kalau gitu yuk langsung kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan Menuju ke bengkel langganan saya di map Jare versi 4 Yakni bengkel yang menyatu dengan dealer truck Mercedes-Benz pejagan Meskipun memang saya tahu sih belakangan ini saya jarang banget ya bikin video modifikasi Di bengkel yang nanti akan saya datangin Karena belakangan ini saya tuh seringnya bikin video modifikasi di bengkel yang ada di mapenjir XJRR Bahkan gak sedikit dari kalian yang komen Mas Andro bosen Mas Andro Kalau bikin video modifikasi pasti di bengkel yang ada di mapenjir XJRR terus Sekali-kali pakai map lain dong Jangan mapenjir mulu Oke, saya turutin Makanya di video kali ini saya modifikasi SR3X HD Prime-nya Di bengkel langganan saya yang ada di map Jare buatan Mas Imam Purniawan Oke, kalau gitu yuk langsung kita kembali fokus untuk menuju ke bengkel langganan saya Terima kasih telah menonton! Oh ya, by the way video kali ini merupakan video request-an dari lumayan banyak orang di kolom komentar Jadi orang-orang tersebut meminta saya untuk memodifikasi bodi SR3 Dan berhubung saya sudah mempunyai mod SR3 yang proper Dalam artian ada banyak aksesoris, ada banyak LED, lever-nya bagus-bagus Makanya baru bisa saya buatkan videonya di hari ini ya Dan nanti rencananya saya akan menyulap bis ini Menjadi bis pariwisata yang sebenarnya dulu sudah pernah saya modifikasi lor Tapi waktu itu bis yang saya modifikasi menggunakan bodi Jetbus 3 SHD generasi kedua ya Bukan SR3 Baru sekarang dia reborn ke bodi SR3 HD Prime Dengan sasis Hino RK8 R280 Nah, jadi ya emang sudah pernah saya modifikasi Tapi karena sekarang unitnya sudah reborn ya kan Bodinya sudah beda banget Nggak ada salahnya kalau kita modifikasi lagi ya Nah, untuk kalian yang mau request Boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar seperti biasa Dan untuk yang sudah request terus sudah saya ACC Tapi belum saya buatkan videonya ya mohon bersabar Ditunggu aja pasti nanti saya akan membuatkan video requestan dari kalian satu persatu Tinggal ditunggu aja untuk tanggal kayang videonya Oke, kita sudah sampai lor Kita tunggu dulu nih ada trafik Ih, ngebut-ngebut banget ini Tunggu ya Atau dihilangin dulu dah Bentar-bentar Ah, hengkang lah kalian Oke, kalau gitu langsung kita belok kanan di sini ya Masuk ke kawasan dealer truck Mercedes-Benz Pejagan Dan seperti biasa Saya parkir di sebelah kanan pojokan dulu aja ya Tidak lain dan tidak bukan Untuk memperlihatkan terlebih dahulu unit bis yang akan saya modifikasi Yang ini laksana SR3 XHD Prime Hino RM280 Yang merupakan mod buatannya Mas Muhammad Pusni Nah, jadi seperti ini untuk bagian belakang dari unit bis yang akan saya modifikasi Seperti yang bisa kalian lihat Untuk bagian belakangnya ini benar-benar masih original atau orisinil Bawaan karoseri laksana Ungaran Bahkan di bagian sini ada stiker legasi SR3 yang ukurannya lumayan besar ya lor Lanjut ke bagian samping Untuk bagian samping nggak bisa dikatakan polos Karena udah menggunakan desain livery Ya, ini official livery mod F5 SR3 Buatan Mas Muhammad Pusni Untuk bannya depan belakang pakai ban Yokohama Untuk wheel docknya dia menggunakan wheel dock SR2 Buatan karoseri laksana juga Sedangkan untuk bagian depan seperti ini Udah ada plat nomornya ternyata ya B1234MH Untuk lampu utamanya masih pakai lampu standar Nanti kita ganti dengan menggunakan lampu custom Untuk bagian interiornya udah aman Mungkin nanti kita pasang aksesoris yang nggak terlalu banyak ya Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita cus masuk ke dalam bengkel Oke lor, sekarang ini saya sudah masuk ke dalam bengkel Dan yuk langsung aja kita mulai Untuk memodifikasi laksana legasi SR3 XHD Prime Kino Series Dan untuk hal pertama yang akan saya lakukan adalah Merombak bodinya dulu ya Loh Mas Andro pengen dirombak jadi bodi apa? SR4K atau SR5? Nggak gitu maksudnya Rombak yang saya maksud di sini adalah upgrade bodi Karena kalau kalian enge Untuk bodi SR3 yang sedang kalian lihat di layar kaca ini adalah Laksana legasi SR3 non-ultimate ya Varian yang bisa dikatakan rendah Nah biar lebih mantap lagi Kita upgrade ke varian ultimate seperti ini Jadi di bagian atas pintu bagasinya ada lekukan seperti ini Dan juga ada pembeda di bagian Garni Separator Kalau ultimate warnanya gold ya Aksennya warna gold Tapi kalau non-ultimate Aksen di bagian separatornya dia motif chrome Oke sekarang kita lanjut untuk memasang kaca film terlebih dahulu Karena kalau kalian enge Untuk kaca bis ini masih terlalu transparan Jadi privasinya kurang terjaga Nah di sini kita pasang kaca film level 3 yang visualnya lebih gelap lagi Kemudian di sini lanjut kita pasang LED strip di bagian atas Biar nanti visual saat di malam harinya bisa lebih meriah dan lebih mantap lagi ya Oke sekarang udah aman nih bisnya Udah kita upgrade ke varian bodi SR3 ultimate Nah sekarang kita lanjut ke mana ya Pasang livery atau ke interior dulu Mungkin ada baiknya kita ke bagian interior terlebih dahulu ya Nah otomatis untuk bagian Garnis di sekeliling dashboardnya juga udah berganti ya Karena kan tadi udah saya upgrade ke varian SR3 ultimate Jadi di sini Garnisnya dia warna gold bukan warna chrome seperti ini Jadi kalau SR3 non-ultimate dia aksennya atau Garnisnya chrome Tapi kalau kita upgrade ke SR3 ultimate edition Aksen atau Garnisnya dia berwarna gold Oke lanjut di sini kita pasang mikrofon Pasang head unit kemudian di sini di sekeliling dashboardnya Ini kan warna hitam ya terlalu mati Nggak bagus menurut saya Kita ganti dengan menggunakan dashboard model kayu seperti ini Nah udah selesai untuk pengupgradean yang ada di bagian interior atau kabin crew Nah sekarang saatnya kita memasang livery bis yang tadi saya maksud Emangnya yang Mas Andro maksud tuh bis apa sih Mas Andro? Mas Andro kan bilang kalau tadi sebenarnya Mas Andro udah pernah modifikasi bis ini Tapi waktu itu bisnya pake body Jetbus 3 SHD Karena katanya sekarang ini bisnya udah di upgrade ke Eh udah upgrade udah reborn ke body terbaru Ya ini SR3 HD Prime ya SR3 HD Prime dengan menggunakan sasis Hino RK280 Jawabannya ya udah pasti Teguh muda purple style reborn yang sekarang udah Lebih mantep lagi tampilannya ya Menggunakan body SR3 HD Prime Hino RK280 Untuk yang pengen nonton video modifikasi waktu si Teguh muda purple style pake body Jetbus 3 Silahkan kalian cek playlist modifikasi kendaraan aja Oke jadi udah fix kali ini kita akan memodifikasi bis Teguh muda purple style reborn Tapi kita pasang atau kita upgrade lagi ya Karena ternyata bodynya tereset Oke sekarang kita lanjut aja untuk Merangkai bagian sepatu atau sendal Karena kalau saya mulai dari bagian depan Takutnya nanti terlalu sama kayak video review di hari kamis kemarin ya Nah disini bannya kita ganti ke ban yang Lagi seneng banget saya pake ya Ini Michelin X Multi Dan juga di bagian belakang sama ya Kita pake ban Michelin X Multi seperti ini Nah kemudian wheel dopnya kita copot Kemudian untuk velgnya Nah ini yang bikin saya pengen banget modifikasi bis ini adalah Velgnya ini dia gak warna silver, gak warna putih Atau warna hitam doff seperti bis-bis kebanyakan Melainkan menggunakan warna ungu metalik seperti ini Mantep banget loh asli Meskipun mungkin keliatannya agak nyeleneh Tapi cakep lor kalau di relive ya Oke bautnya kita kasih warna hitam doff Kemudian ringnya ini kita pake ring polos motif Atau eh bukan yang ini Nah yang ini ya pake yang model polos krum Kemudian lanjut ke bagian depan Disini wheel dopnya kita copot juga Untuk velgnya lagi-lagi kita menggunakan warna ungu metalik Bautnya kita pake yang standar matte Kemudian untuk ringnya Nah disini baru kita pake ring Hino Tapi yang modelnya donat Tapi yang eh kok ini sih Ring Hino tapi oh gini 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 salah salah Nah ini ring standar krum Nah ini ya model ring donat varian krum seperti ini Oke kita cross check dulu Untuk bagian sepato atau sandal ini sepertinya udah aman tuh Lihat udah makin keren tampilannya ya Nah sekarang kita lanjut dulu Untuk memasang Bagian bukan memasang Lebih ke upgrade bagian kepet roda Kita pasang yang varian 3 ya Kepet roda depan belakang Plus ada LED lampu sen plus LED lampu senja Lanjut lagi kita pasang Aksesoris pipa stainless varian full Yang mana ini merupakan pipa stainless Punyanya mas Ahmad Alvin ya Nih full di bagian belakang Kemudian di bagian tengah juga ada Di bagian depan juga ada Tapi ketutupan pintu ya Oke untuk lampu kolongnya Sesuai dengan nickname beast ini Kita pasang lampu kolong berwarna ungu ya Kita pasang lampu ungu di bagian depan Lampu ungu di bagian tengah Dan terakhir kita pasang lampu ungu di bagian belakang Full set warnanya ungu semua Nah sekarang kita lanjut ke bagian Rombak bemper depan dulu ya Nah jadi untuk beastegumoda purple style reborn Dia menggunakan bemper Apa namanya SR3 spek subur jaya Jadi kita upgrade atau kita rombak seperti ini Untuk garnisnya kita pakai yang chrome Biar lebih elegan Kemudian di bagian bemper depannya Mau saya pasangin emblem atau logo Hino Nah lanjut kita pasang winglet atau lips berwarna pink Loh mas Andro kok warna pink? Kenapa nggak warna ungu mas Andro? Nggak ada lor Nggak ada warna ungu disini Kita pakai warna pink aja Lagian juga warna pinknya ini mirip-mirip kayak warna ungu Jadi kita pakai warna pink aja Kemudian untuk aksesoris wingletnya juga kita pakai warna pink seperti ini Nah lanjut lagi Kita pasang aksesoris LED strobo Nah kita pasangnya ini Dan sesuai dengan janji saya tadi Disini saya mau pakai lampu custom Atau lebih tepatnya lensa custom ya Disini kita pasang LED demon eye Berwarna ungu juga Nah kayak gini visualnya Walaupun disini ada banyak warna ya Ada warna merah Warna orange maybe Kuning Hijau Tosca Ungu Dan ini warna Oh ini warna biru Ini warna ungu Nah kita pakai warna ungu aja Kemudian untuk strobonya disini mau saya improve dengan menggunakan 5 tumpuk LED strobo Untuk strobo tingkat 1 sama tingkat 2 Kita pakai strobo yang sama Ya ini RGB silang Kemudian kita pasang running text varian panjang Nah eh salah slot Terlalu tinggi mas Andro Yang ini Nah kalau yang ini baru bener slotnya ya Kita reset dulu Nah sekarang kita lanjut pasang LED strobo di bagian kaca atas Eh salah slot yang ini Nah yang ini baru bener ya Oke untuk strobo di bagian kaca atas kita pakai strobo wave aja Ini eh apa namanya Tingkat pertama Kemudian tingkat Bukan tingkat Ini tumpukan Nah ini tumpukan pertama Tumpukan ketiga Tumpukan keduanya kita pasang strobo wave varian 2 Nah gini ya Jadi totalnya ada 5 tumpuk strobo ini ya 1, 2, 3, 4, 5 Plus ada running text varian panjang Oke sekarang Kita lanjut ke bagian belakang ya Udah gitu doang kayaknya modifikasinya Iya bener Sekarang kita hanya perlu ke bagian belakang Nah tapi sebelum itu Kita pasang dulu yang namanya Kipas di sebelah kanan Kemudian pasang cerombong varian 1 Di sebelah kiri seperti ini Nah sekarang kita lanjut ke bagian belakang Dan karena ada banyak hal yang mau saya pasang Atau saya ubah Kita pakai free cam aja Termasuk kita mengganti bagian kap mesinnya ya Nah kayak yang tadi saya bilang Untuk Teguh Muda Parpal Style Reboard Dia tuh menggunakan model kap mesin spek subur jaya Seperti ini Nah tapi sebelum itu kita ke bagian bawah dulu Kita ganti bempernya ya Nah ini kita ganti ke bemper SR3 spek subur jaya Seperti ini ada banyak lampu Ini mantep banget Kemudian disini kita pasangin emblem atau logo Hino Nah sekarang baru kita lanjut Memasang bagian LED grill cup mesin Slotnya ada disini ya Nah kemudian di bagian kiri Kita pasangin LED lampu rem Kayaknya deh tunggu ya Lupa-lupa ingat LED lampu rem Nah ini dia Kita pasang lampu remnya yang varian 3 aja Biar lebih meriah Lampu sennya Kayaknya cuma ada satu varian aja Oh iya bener Satu varian doang Kemudian disininya kita pasang LED ini Nah coba Nah ini bener ya RGB tapi dia modelnya wave atau gelombang Kemudian untuk blitznya Nah di bagian kenal pot sebelah kiri Saya mau pasang blitz varian 1 Kenal pot sebelah kanan kita pasang blitz varian 2 Kemudian kita reset dulu kameranya Lanjut ke bagian pojok kiri atas Disini kita pasang LED blitz varian 2 Pojok kanan atas kita pasang LED blitz varian 1 Jadi dia nyalanya bakal bergantian silang seperti ini Nah itu kayak gitu ya Nah ini nyala Ini nyala Pokoknya bakal berganti-gantian Dan motifnya tuh silang ya Oke Ini kayaknya udah selesai deh Ya coba kalau gitu saya cross check dulu ya Takutnya ada yang terlewat lor Untuk bagian depan ini udah aman ya Untuk strobonya saya improve Menggunakan 5 tumpuk strobo 3 di bagian atas 2 di bagian bawah Ada running tank Aksesori slip Swing led Lampu custom atau demon eye Berwarna ungu Ada emblem Hino di bagian bumper depan Bumpernya juga udah saya rombak Kayak spek sumber jaya Bagian samping juga ini Sepertinya udah aman ya Baru aja saya cross check bahkan Kemudian untuk bagian belakangnya Ini juga sepertinya udah aman Gak ada yang terlewat Pokoknya kalau emang nanti Ada aksesoris yang terlewat Waktu di luar bengkel Pokoknya untuk aksesoris tersebut Akan udah otomatis terpasang ya Biar gak ribet ya lor Oke kalau gitu yuk langsung aja Kita cus ke luar bengkel Untuk melihat hasil modifikasi Yang saya lakukan terhadap Beast Teguh Muda Purple Style Nah oke lor Sekarang ini saya sudah keluar dari bengkel Dan yuk langsung aja kita lihat Hasil modifikasi yang saya lakukan Terhadap Beast Teguh Muda Purple Style Reborn Kita mulai dulu dari bagian interior Meskipun disini saya sadar Saya gak banyak memasang aksesoris Di bagian interior Jadi mungkin saya akan review tipis-tipis aja ya Nah karena tadi saya upgrade Bodinya ke varian Ultimate Edition Makanya untuk di bagian separator Garnisnya itu dia sekarang Berubah jadi warna gold Gak cuma di bagian separator Tapi untuk garnish di bagian dashboard pun Sekarang dia berwarna gold atau emas Nah untuk di sekeliling speedometernya Saya ganti motifnya jadi motif kayu Biar lebih elegan Kemudian di sebelah sana itu Ada mikrofon Ada head unit Kemudian di bagian kaca atas Gak ada strobonya ya Tapi sebenernya ada Di bagian kaca atas ada 3 tumpuk Di bagian kaca bawah ada 2 tumpuk Plus 1 running text varian panjang Nah jadi seperti itu untuk bagian interior Dari Beast Teguh Muda Purple Style Reborn Lanjut ke bagian belakang Dan overall seperti ini penampilannya Langsung kita review dimulai dari bagian bawah terlebih dahulu Disini gak ada kepet sengaja Karena memang untuk leveringnya ini Dia gak include kepet ya lor Nah jadi untuk mufflernya ini Dia menggunakan model persegi panjang Ada 4 corong Dua di bagian kiri Dua lainnya ada di bagian kanan Seperti ini Nah di bagian bawah plat nomor Ini ada LED lampu rem Eh sorry LED lampu senja Plus LED lampu reverse Kemudian lanjut Di atas mufflernya itu Masing-masing ada LED lampu rem Nah ini kayak gini Kemudian disini saya pasangkan emblem Atau logo Hinox Seperti ini Lanjut di bagian kisi-kisi udara Ada LED yang cukup lengkap ya Ada LED lampu sen Ada LED lampu rem Ada LED RGB wave Seperti ini Lanjut lagi di bagian atas Ini ada dua titik LED Di blitz satu di bagian kiri Satu lainnya ada di bagian kanan Sedangkan di bagian atap Ini ada aksesoris Apa namanya Cerobong sama aksesoris kipas Di bagian kanan ya Nah jadi seperti ini Untuk bagian belakang Dari bis pariwisata Teguh muda Purple style ringboard Oh ya by the way Di bagian mufflernya Nah kemudian Untuk bagian samping Overall Seperti ini Pengampilannya ya Bener-bener keren banget Berkat gaya modifikasi Yang out of the box Kapan lagi coba velg Dikasih warna ungu Metallic seperti ini Oke kalau gitu Langsung kita review Dimulai dari bagian Samping belakang bawah Terlebih dahulu Disini ada Aksesoris pipa stainless Punyanya mas Ahmad Alvin Yang mana untuk slotnya ini Disesuaikan oleh Mas Agus Riyanto ya Modelnya kayak gini Kemudian di bagian Kepet rodanya ya Disini kepet rodanya Berwarna ungu Dengan ada LED lampu sen Berwarna kuning Keoren-orenan Dan juga ada LED senja Berwarna blue ice Kalau gak salah ingat ya Lanjut untuk roda belakang Overall Seperti ini Penampilannya bener-bener Mantep Pakai banget Disini dia menggunakan Bahan Michelin X-Multi Untuk velgnya Seperti yang tadi saya bilang Menggunakan warna ungu Metallic Dengan menggunakan Ring polos krum Seperti ini Jadi pandet banget Keliatannya ya Nah disini masih ada Pipa stainless Yang terus membentang Hingga ke bagian Roda depan Dan overall Seperti ini Untuk visual roda depannya Menggunakan Ban yang sama Yang ini Michelin X-Multi Dengan menggunakan Velg yang sama juga ya Warnanya ungu Metallic Dengan menggunakan Ring donat krum Seperti ini Oh ya di bagian depan Ini masih ada pipa stainless Nah itu dia kelihatan Kemudian disini Di bagian samping kanan Kiri depan Ada aksesori slips Dan juga winglet Berwarna ungu Dan udah sih Paling hanya itu aja Yang tadi saya modif Oh ya nih buat yang pengen Lihat gimana sih Lekukan Pudi SR3 Ultimate Ini nih Kayak gini tuh Lihat mantep banget ya Nah jadi seperti ini Untuk bagian Samping dari Bis Teguh Muda Purple Style Reborn Gimana menurut kalian Keren gak sih Kalau Ada bis yang Modifikasi Velgnya itu Diwarnain Senada dengan Warna aksesoris Yang dipakai Coba deh Kalian tulis pendapat Kalian di kolom Komentar Dan untuk bagian depan Overall Seperti ini Penampilannya ya Seperti biasa lah Bagian depan menjadi Bagian yang paling banyak Di pasangan aksesoris Langsung kita review Dimulai dari bagian bawah Terlebih dahulu Jadi disini Bempernya Saya rombak Dari yang tadinya Bemper SR3 Bawaan karoseri Atau default Kita ganti dengan Menggunakan Bemper SR3 Spek Subur Jaya Jadi untuk Bemper SR3 Spek Subur Jaya Ada pembeda Di bagian lekukan Bemper depan Dan juga Di bagian fog lampnya Ini mirip Kayak fog lamp Punyanya Marodady Prima ya Kemudian Di bagian tengah Ini ada Emblem Atau logo Hino Yang saiznya Lumayan besar Dan untuk Lips dan juga Wingletnya ini Berwarna ungu Eh warna pink Sorry Tapi yang kayak Tadi saya bilang Untuk warna pink disini Dia mirip Kayak warna ungu Nah untuk Lampu customnya Seperti yang tadi Saya bilang Saya pakai Lampu custom Demon Eye Berwarna ungu Yang kalau dinyalain Visualnya Ini keren banget Loh liat Mantep banget ya Kemudian di bagian kaca bawah Totalnya ada Dua tumpuk strobo Plus ada Running text Varian panjang ya Nah sedangkan Untuk di bagian kaca atas Ini ada Tiga tumpuk LED strobo Satu di bagian bawah Dua di bagian tengah Dan tiga lainnya Ada di bagian atas Sedangkan Untuk di bagian atap Kosong lompong Tidak ada Aksesoris Apapun Loh Mas Andro Kok nggak pasang Telolet Samsung Mas Andro Iya Jadi untuk Sound Telolet basuri Yang biasa saya pakai Belum kompatibel Dengan mod F5 SR3 ini Kita doakan aja Semoga nanti Di lain Lain waktu Gitu ya Autor dari Sound Telolet basurinya Mau mengupdate Telolet tersebut Biar bisa Dipasangkan Di mod F5 Buatan Mas Muhammad Nah kalau tadi Kita sudah puas Melihat mode siang Dari bis Teguh muda Purple Style Reborn Tanpa kita mendengar Suara telolet basuri Karena memang Soundnya belum Compatibel Sekarang yuk Langsung aja Kita lihat Pertunjukan LED Yang ada di bis ini Mengingat tadi Saya cukup banyak Memasang aksesoris Punyanya Mas Ahmad Alvin Oke kalau gitu Langsung aja Kita nyalakan lampu utama Dan juga lampu Seterbo Dalam hitungan ketiga Kita hitung bareng-bareng Satu Dua Tiga Nah jadi kalau lampunya nyala Strobonya nyala Overall Seperti ini Penampilannya Jadi disini Saya improve Dengan menggunakan Lima tumpuk LED strobo Tiga tumpuk Saya letakkan Di bagian kaca atas Sedangkan dua tumpuk lainnya Saya letakkan Di bagian bawah Plus ada juga Running text varian panjang Yang diletakkan Di atas Lampu strobo Kaca bawah By the way Saya baru enggak deh Untuk di bagian topi Tulisan SR3X HD Prime Dia warna biru Tapi hampir ke warna ungu Jadi ini Di bagian depan Bener-bener matching Tuh lihat Dimulai dari lampu kolong Lampu demon eye Sama lampu Yang ada di tulisan SR3X HD Prime Di bagian topi Itu kesemuanya Berwarna ungu Jadi Bener-bener proper banget Ya untuk video Modifikasi kali ini Nah jadi seperti ini Untuk bagian depan Dari Beast Teguh Muda Purple Style Reborn Lanjut ke bagian samping Dan ini juga Enggak kalah ngeri Meskipun disini Saya enggak menggunakan Lampu kolong RGB Hanya menggunakan Lampu kolong statis Berwarna ungu Tapi enggak kalah keren Justru ini lebih Apa ya Lebih mematangkan Konsep modifikasi Dari Beast ini ya Hampir kesemuanya Berwarna ungu Mantep banget Nah jadi seperti ini Untuk bagian samping Dari Beast Teguh Muda Purple Style Reborn Lanjut ke bagian belakang Dan overall Seperti ini penampilannya Ini juga enggak kalah meriah Bahkan menurut saya Untuk bagian belakang ini Juga keren penampilannya Karena disini Yang pertama Ada LED RGB Wave Kemudian ada LED Lampu rem Kayak gini Dan juga ada LED lampu sen Seperti ini Kalau nyala semua Overall kayak gini Tuh liat Mantep banget ya Dan juga ada LED Blitz Yang saya letakkan Di bagian Ini Apa namanya Di bagian atap Belakang tuh Kanan kiri Dan juga di bagian Muffler Jadi dia nyalanya Bakal silang ya Tuh Karang kiri Lihat Tuh Mantep banget kan Keren Oke jadi seperti ini Untuk bagian belakang Dari Beast Teguh Muda Purple Style Reborn Oke jadi udah selesai Untuk video modifikasi Mod F5 SR3 Buatan Mas Muhammad Khusni Kita sulap menjadi Beast Pariwisata Teguh Muda Purple Style Reborn Dan buat yang nanya Mas Sandro Nanti video jalan-jalannya Bakal tayang enggak Di sore hari Saya belum tahu ya Karena sebenarnya Sekarang tuh Waktunya udah mepet Tapi kalaupun Emang nanti tayang Ya palingan akan tayang Di jam 16.00 Atau Di jam 4 sore Pokoknya ditunggu aja Kabar selanjutnya Dari channel Andromedia 17 Nah oke mungkin Sekini aja dulu ya Video kali ini Saya ucapkan Terima kasih banyak Karena telah menonton Video ini Sampai selesai Jangan lupa tinggalkan Like, comment, share Dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa Rekak Sampai jumpa Terima kasih.